Intro Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Seruyan Agus Suharto meninjau pelaksanaan kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di Kantor Desa Sungai Undang pada Selasa 26 Maret 2024 Dalam rangka upaya pengendalian laju inflasi di Kabupaten Seruyan serta untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok Pemerintahan Kabupaten Seruyan menggelar pasar murah yang dilakukan di setiap desa dan kelurahan di Kabupaten Seruyan Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Seruyan Agus Suharto menjelaskan untuk jumlah paket yakni sebanyak 100 paket dengan harga tembus Rp50.000 dari harga normal Rp150.000 Selain itu, untuk paket sembako yang diberikan yakni berupa beras 5 kg, gula 2 kg, dan minyak goreng 1 liter untuk setiap paketnya Asisten 1 Pemerintah Kabupaten Seruyan Agus Suharto menambahkan semoga dengan adanya pasar murah ini bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memang sangat memerlukan dalam menjalani Ramadan tahun ini Alhamdulillah kita ketahuan ini bisa observasi pasar gitu ya jadi terjun langsung bertindak untuk masyarakat menyiankan beban masyarakat pada saat hal-hal kebaran yang mungkin menjelang kuasa dan kebaran gitu ya jadi pemerintah daerah mengadakan pasar penimbang untuk mengendalikan inflasi ini dan praktiknya beberapa desa di Pemerintah Seruyan Tim Liputan, Sampit TV mengabarkan Terima kasih telah menonton!